Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengetahui Apakah akun mechat orang online atau tidak Nah jadinya disini saya akan memberikan Bagaimana cara melihatnya Sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Atau mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke Tutorialnya Baik jadinya disini saya akan membagikan tutorial Atau tips yaitu bagaimana sih Cara mengetahui akun mechat orang lain Atau si pengguna yang kita ingin lihat Dia online atau tidak ya Nah disini langkah yang pertama Yang kalian bisa lakukan Itu kalian tinggal masuk saja Kedalam aplikasi mechatnya Oke disini saya akan masuk terbeda dulu ya Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya Nah yaitu kalian tuh pergi ke dalam fitur yang namanya teman ini ya Di paling bawah ini terdapat fitur teman Langsung saja disini kalian itu tinggal klik saja pengguna di sekitar ya terbeda dulu ya Nah disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Kalian itu bisa lihat disini disini adalah di fitur pengguna sekitar ini yang muncul ini adalah pengguna akun yang lagi online ya atau yang akun yang digunakan untuk si pengguna tersebut ya Jadinya akun-akun yang muncul di pengguna di sekitar ini akun-akun yang lagi online atau yang sedang digunakan ya Nah jika akunnya tidak online maka dia tidak akan muncul di dalam fitur pengguna sekitar ini ya Jadinya disini kalian bisa lihat disini ya Disini adalah akun-akun yang online oke Oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengetahui akun mechat online atau tidak Semoga tutorial tips yang bermanfaat jika tutorial tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas kalian masih kurang paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar Jika ada request tutorial tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar See you next time and bye